Halo semuanya, masih bersama kami dalam kisah Tanah Dayak. Tahukah kamu tentang legenda Bujang Senang? Konon, Bujang Senang adalah pahlawan Dayak Iban yang dikutuk menjadi buaya dan menuntut balas dengan memangsa penduduk di Sri Aman dan Sungai Batang Lupar. Sebelum kita mulai, subscribe dulu channel kisah Tanah Dayak. Tetap dukung kami untuk membuat konten tentang budaya, mistis, dan mitologi. Bujang Senang, begitu orang-orang memanggilnya. Bujang Senang sangat terkenal di Sarawak karena ia telah mengakibatkan konflik besar antara buaya dan manusia. Dan buaya ini telah mengambil nyawa penduduk di Sri Aman dan Sungai Batang Lupar. Banyak versi tentang Bujang Senang yang pernah mewarnai sejarah Sarawak pada masa itu. Namun, ada pula yang masih belum tahu tentang asal-usul Bujang Senang yang dipercayai sebagai sosok buaya jadi-jadian. Menurut sumber cerita orang-orang tua Dayak Iban, Bujang Senang adalah seorang pahlawan Iban yang bernama Luyuh. Namun, nama Luyuh ini sangat asing terdengar karena sebagian orang juga menamainya dengan nama Simalungun. Jadi, ada dua versi nama yaitu Luyuh dan Simalungun. Namun, orang-orang Dayak meyakini bahwa nama Luyuhlah adalah nama seorang pahlawan Dayak Iban itu. Pada zaman dahulu, tradisi Kayau-Mengayau sering sekali terjadi antara suku dan etnik pribumi di wilayah Sarawak. Tersebutlah seseorang suku Iban yang sangat sakti bernama Luyuh. Luyuh merupakan manuk sabung Panglima Rumpang yang berasal dari Sungai Sekrang dan sangat terkenal dengan kehebatan beliau dalam tradisi Mengayau. Karena kehebatan dan kegagahannya, Luyuh akhirnya dapat mengawini gadis Iban paling cantik dari wilayah Saribas. Gadis itu bernama Bintang. Hal ini pun menyebabkan Luyuh sangat tidak disenangi oleh para musuhnya dan membuat mereka beberapa kali ingin membunuh Luyuh. Namun, apapun usaha yang mereka lakukan, semua gagal dan tidak pernah berhasil. Ini dikarenakan Luyuh memiliki kesaktian yang sangat luar biasa. Hingga pada suatu ketika, saat Luyuh tidak ada di rumah, para musuh Luyuh telah merencanakan siasat untuk membunuh seluruh keluarga Luyuh dan menangkap serta istrinya. Karena kejadian ini menyebabkan Luyuh sangat marah dan bertarung habis-habisan dengan musuhnya yang sangat banyak itu. Namun, walaupun jumlah mereka banyak, tetap saja tidak bisa menandingi kekuatan dan kesaktian Luyuh sang pahlawan Dayak Iban. Ternyata, akhirnya pihak musuh mengetahui rahasia kelemahan dari kesaktian Luyuh yang tidak akan bisa digunakannya jika dia berada di dalam air. Maka, para musuhnya mengatur siasat menjebak Luyuh agar bertarung di dalam sungai. Dengan segala kekuatan yang ada, Luyuh bertarung habis-habisan. Namun, musuh masih tetap saja tidak bisa membunuhnya. Setelah bertarung sekian lama, Luyuh akhirnya melemah dan diserang musuh-musuhnya. Akhirnya dia berpura-pura mati dan menenggelamkan diri di dasar sungai yang keruh. Dalam beberapa versi, Luyuh yang dinamakan Simalungun mati dalam peperangan bersama istrinya dan dikutuk menjadi buaya serta meneror penduduk. Namun, dalam cerita orang-orang tua Dayak Iban, setelah berpura-pura mati dan menenggelamkan tubuhnya dalam sungai keruh, dia kembali sadar dan masuk ke dalam hutan untuk mengatur rencana balas dendam di atas kematian seluruh keluarga besarnya. Pada saat itulah diceritakan bahwa Luyuh berjumpa dengan Inek Manang, yaitu Dewa Suci kaum Dayak Iban di Panggau Libau. Inek Manang inilah yang telah membantu Luyuh dengan memberikan buluh kuning dan menyuruh Luyuh melemparkannya melewati tujuh anak sungai. Sekiranya dia berhasil melemparkan buluh kuning itu melewati tujuh anak sungai, maka ia akan menjadi Remaung. Remaung adalah mahluk sakti yang terkuat di alam roh. Dan jika buluh kuning itu terjatuh ke air di anak sungai itu, maka dia akan berubah menjadi buaya jadi-jadian. Ternyata buluh kuning yang dilemparkan Luyuh terjatuh di anak sungai yang ke-6. Saat itu juga, Inek Manang menghilang secara gaib, dan badan Luyuh pun mulai berubah menjadi buaya. Konon buaya jelmaan Luyuh ini bukan buaya sembarangan, melainkan ada ciri dan tanda khusus di badannya, yaitu ada garis putih di belakangnya. Sejak saat itu, buaya jelmaan dari Luyuh itu meneror keturunan musuh-musuhnya yang tinggal di dekat Batang Lupar. Pada tahun 1940-an, ada cerita yang sangat menggemparkan datang dari wilayah Sri Aman dan sungai Batang Lupar, di mana buaya yang diyakini penduduk sebagai jelmaan Luyuh meneror warga sekitar. Bahkan diceritakan dari mulut ke mulut oleh penduduk, bahwa buaya ini sebesar kendaraan bis. Buaya ini akrab dengan sapaan Bujang Senang. Namun, mengapa disebut Bujang? Padahal Luyuh sang pahlawan Iban ini sudah menikah. Jadi, arti dari kata Bujang itu adalah seorang juara atau orang yang hebat, dan itu adalah tanda penghormatan untuk memanggil seorang pria Bujang. Jadi, buaya ini disebut Bujang sebagai tanda penghormatan. Masa kejayaan Bujang Senang ini konon terjadi di tahun 1940-an. Namun, setelah itu, cerita kekejamannya meredah untuk sementara waktu. Pada tahun 1980-an, Bujang Senang kembali lagi meneror penduduk, tapi kali ini dikalahkan dengan peluru paku. Dan pada tahun 1982, Bujang Senang kembali memakan korban yang pada saat itu adalah kepala desa Bagan dari Pali Longhouse di Sri Aman. Konon kepala desa itu diserang Bujang Senang saat sedang memancing udang di tepi sungai. Kakaknya kebir yang saat itu bersamanya gagal untuk menyelamatkannya. Tapi, dia melihat suatu tanda di belakang buaya itu berupa garis putih yang membuatnya percaya bahwa mahluk itu adalah buaya Bujang Senang yang legendaris. Setelah kejadian itu, polisi setempat melancarkan operasi buaya ganas di semua sungai besar di Sarawak. Tetapi mereka tidak dapat menemukan Bujang Senang. Bujang Senang terus mengamuk. Dan di antara tahun 1982 sampai 1991, diyakini ada 13 orang yang menjadi korban amukan Bujang Senang tersebut. Akhir dari masa teror Bujang Senang adalah di tahun 1992 ketika Bujang Senang menyambar korbannya yang ke-14. Serangan itu mendorong polisi dan penduduk desa untuk memburu Bujang Senang. Dalam waktu 4 jam, Bujang Senang terpojok. Tapi, polisi dan penduduk tetap tidak bisa membunuhnya dengan lembing dan peluru biasa. Karena diyakini buaya ini kebal. Jadi, seorang dukun menyarankan agar mereka menggunakan paku sebagai peluru. Saran itu rupanya berhasil. Karena dalam 40 kari serangan, maka Bujang Senang akhirnya dapat dibunuh dengan peluru paku 10 cm. Mayat buaya itu memang memiliki garis putih di belakangnya. Tapi, ukurannya tidak mencapai sebesar kendaraan bis seperti yang diklaim beberapa orang. Panjangnya 5 meter, 46 cm. Dan lingkar perutnya 2 meter, 12 cm. Konon, meskipun sudah dibunuh, orang-orang meyakini bahwa yang terbunuh bukanlah Bujang Senang yang asli. Mereka masih meyakini bahwa Bujang Senang yang sebenarnya masih ada dan mendiami aliran sungai itu dan menunggu waktu untuk kembali mengamuk. Semenjak tahun 1992 hingga sekarang, memang tidak pernah lagi ada teror buaya seganas teror Bujang Senang. Namun, bukan berarti Sungai Batang Lupar tidak memiliki penghuni. Sampai sekarang, masih banyak yang menjumpai buaya di aliran sungai ini. Itulah tadi kisah legenda Bujang Senang, sang pahlawan Iban, dan keganasannya. Kalau kalian suka dengan video ini, klik like, dan jika ada koreksi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Share video ini jika kalian merasa video ini sangat informatif. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Tetap bersama kami dalam Kisah Tanah Dayak.